Sub indo by broth3rmax Umi, biasa kalo jam segini dia ke ausan, minta susu Oh, ya pantesan kalo lagi ke ausan pasti tidurnya kagak nyenyak dia Gitu sih, nyaman ya Terkasih lagi susunya Udah kenyang kan sekarang? Udah, Umi kok udah bangun? Oh, mau nyiapin sahur ya? Iya, Umi lagi nyiap-nyapin sahur di luar Oh, yaudah kalo kita bisa bantuin ya Gak usah, lagi nyiapin sahur gampang banget Cuma tinggal nganget-ngangetin aja kan Gampang, udah mendingan lu disini aja Istirahat aja dulu ya Kemarinin Askiya ya Nanti kalo sahurah udah siap, Umi bangunin deh Ya Udah tidur deh Aduh, Papa Mendingan tolongin Mama deh, ambilin Lada lagi Siap, Mak Lada datang Lah, kenapa, Ma? Kok malah ketawa? Pak, Mama ini minta tolong diambilin Lada Loh, kok ini bubuk pala? Masa sih? Coba, Papa liat deh Coba, Papa baca Oh iya, Papa yang salah Abis Botolnya sama sih, Mak Iya, botolnya sama Tapi isinya kan beda, Pak Ya maklum, Mak Papa kan bukan ahlinya Masak-memasak di dapur Oh iya, gimana ya Kalo Papa yang masak capcangnya Apa jadi rasanya ya? Ya udah, kalo gitu Papa buatin teh aja Bisa kan? Kalo itu sih Gak usah ditanya lagi, Mak Pasti gak akan salah Awas, nanti yang dibuatin malah kopi lagi Mama Pasti gak akan salah, Mak Janji deh Ya udah, sekarang minta tolong ambilin Lada aja ya Oke, siap, Mak Kasih Gue kira-kira udah lupa sama Saur, Rom Soalnya udah jam 3.30, lu belum pulang Iya nih, tadi kan Robi ke masjid Ya sekalian kayak mulail di sana Nah, tapi Robi ya dengerin ceritanya mandamin dulu Cerita apaan, Rob? Jadi gini, Ki Tadi tuh di kampung Duku Ada kejadian Nah, kejadian itu menimpa Ustaz Zakaria Jadi pada saat Ustaz Zakaria pulang dari kafenya Sekitar jam 10-an Ustaz Zakaria tuh dihadang sama dua perampok Ya Allah Kurang ajar tuh rampok Orang udah tua dirampok Ustaz lagi Oke, gila ya Masih ada gak rampoknya? Ya sih Nah, jangan sok jagoan, Teh Ingat tuh Lu kayak kemarin-kemarin Habisnya gue paling sebel, tau gak? Denger orang dirampok Apaan kau mau gibang aja? Lagu-laguan Udah tua udah ompong juga Yeh Di, terus perampoknya ada berapa orang? Ada dua orang, Mi Terus gimana? Ya terus Ustaz Zakaria mutuskan untuk melawan Terus dibantu juga dengan mandamin Wah, gak nyangka Mandamin bisa silat juga yeh Gue baru tau, Rob Udah deh, ompong Hah? Laguan amat sih Udah deh, jangan banyak lagu deh udah tua Lagu-laguan apaan sih orang gue baru tau? Udah, 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 udah Aki sama Nini Kayak tomen Jerry Ah, iya sih bertengkar mulu Nah sekarang Ada makanan di depan kita nih Supaya kita sahur Ya, segera akan sahur Nanti keburu insang Yaudah, kita makan dulu ya Nih, nih Masih nih Bismillahirrahmanirrahim Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Bapak-bapak Saudara-saudara sekalian Kita sudah menyelesaikan Sholat subuh berjamaah Dan Untuk menambah Wawasan dan ilmu keagamaan Pagi ini Agak sedikit berbeda dari Biasanya, karena bukan saya Yang akan menyampaikan tausia Melainkan Pak Suroso Kepada Pak Suroso Dipersilahkan dengan hormat Para jemaah Masjid Sembirin Yang dimulakan Allah Pagi ini Saya akan menyampaikan Tausia Tapi sebelumnya Saya minta maaf Karena Tausia kali ini Saya tidak sama Dengan Ustadz-ustadz yang ada disini Harap dimaklumi Kagak apa-apa Pak Suroso Kita itu sama aja Iya Pak Suroso Yang penting Insya Allah Bermanfaat untuk kita semuanya Amin Silahkan Pak Suroso Silahkan Terima kasih Sebenarnya Apa yang akan saya sampaikan Adalah sebuah cerita Cerita yang saya dapat Dari timeline Akun Facebook saya Pak Suroso Gaul juga Udah sepul Masih main FB Kalah BG Iya itu istilahnya Kakek-kakek Beginian Terita ini Menarik Sehingga saya pikir Layak Untuk saya teruskan Saya bagi-bagikan Kepada yang lain Begini Tersebutlah Seseorang yang bernama Haji Usman Beliau adalah Seorang pengusaha Batik Dan Tenun Serak tekstil Yang terkemuka Di Yuzakarta Yang terkenal Ketermawanannya Seolah-olah Kekayaannya itu Tidak ada harganya Bagi dirinya Seolah-olah dunia ini Mencangat hina Bagi dirinya Dengan ringan Dia membuka Kotak Tabungannya Merogoh Saku Bajunya Dan Dengan gampang Pula Yang memberikan Bantuan-bantuan Kepada yang lain Inilah mungkin Sosok 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 Nyata Seseorang Yang Mertakkan Kekayaan dunia Di tangannya Dan akhirat Di hatinya Maka Beberapa Beberapa Orang pengusaha muda Datang pada beliau Ajarkan kepada saya Pak Haji Apa yang Antung telah Peroleh Kesuksesan dalam Bisnis Dan Tidak Tidak cita pada Harta Dan tidak Sayang pada Kekayaan Ceritanya Pak Suroso Sangat Inspiratif Sangat Bagus Iya Wah Saud Haji Usman Tertawa Antung Salah Alamat Saya ini Orang yang Sangat Sayang Pada Harta Sangat Sayang Pada Kekayaan Saya Kalian ini Datang Pada Orang Yang Salah Saya ini Sangat Sayang Dan Pencinta Harta Saya Saya Sangat Mencintai Aset Yang Saya Miliki Pengusaha Muda Itu Bertanya Maksud Pak Haji Lah Iya Saking Cintanya Saya Pada Harta Kekayaan Saya Sampai Sampai Saya Tidak Wela Meninggalkan Harta Kekayaan Saya Di Dunia Ini Harta Saya Akan Saya Bawa Ke Kubur Saya Tidak Mau Berpisah Dengan Kekayaan Saya Makanya Selama Ini Saya Titip-titipkan Dulu Titip Pada Masjid Titip Pada Anak Yatim Titip Pada Orang-orang Pakir Miskin Titip Untuk Visabilillah Titip Pada Guru-guru Agama Titip Pada Saudara Dan Karawan Yang Dirawat Karena Sakit Alhamdulillah Masih ada Orang Yang Berkenan Mau Ditipi Oleh Saya Saya Bahagia Sekali Pokoknya Di akhirat Nanti Saya Ambil Semua Titipan Titipan Saya Dan Saya Akan Nikmati Kekayaan Saya Berlipat Lipat Dalam Kubur Dan Di akhirat Nanti Siapa Bilang Harta Tidak Dibawa Mati Harta Dibawa Mati Macaranya Bagaimana Jangan Dibawa Sendiri Subhanallah Bagus Kali Tau Sya Dari Pasur Ternyata Harta Yang Bermanfaat Untuk Kebaikan Di Dunia Itu Pasti Akan Dibawa Mati Sebaliknya Harta Yang Tidak Bermanfaat Yang Dipakai Untuk Kerusakan Di Muka Bumi Ini Itulah Yang Tertinggal Di Dunia Dan Membawa Malah Petaka Di Akhir Kelam Masya Allah Bersih Bener Hatinya Pak Haji Dar Ya Bari Pemahamannya Tentang Hidup Bener Bener Bikin Gua Salud Bari Subhanallah Gua Jampai Terima Sama Bari Apalagi Gua Bulu Kudukan Merinding Mal Dengar Tau Si Ini Sampai Pak Suroso Alah Lu Ape Merinding Dikit Dikit Merinding Lu Kenapa Lu Takut Mati Dengar Cerita Pak Suroso Bukan Mal Ani Merinding Kagum Nama Salud Nama Pak Haji Yang Ada Dalam Cerita Ntu Kira Lu Takut Mati Lagi Kayak Waktu Untuk Terita Yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Seorang Muslim Beristikomah Yang Tidak Peduli Dengan Keberhasilan Yang Rai Di Dunia Seklumit Terita Dari Saya Tapi Alhamdulillah Ada Kesalahan Itu Pasti Kesalahan Saya Kalau Ada Hal Yang Baik Itu Adalah Milik Allah Semata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Pak Surosof Terima kasih banyak Kata Stosia Dari Pak Surosof Saya Pribadi Ini Benar-benar Mendapatkan Pencerahan Sebenarnya Saya Ini Meneruskan Apa Yang Ada Di Media Sosial Tapi Setidaknya Pak Surosof Mau Menyampaikan Alhamdulillah Dan Itu Ya Sebenarnya Saya 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 Kesel saja Sama orang Terutama Ustaz Jakaria Sultani Masa Orang baru Sudah Diboleh Isi Tosia Haji Belum Saya 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 Sesempuh Amri Haji Dua Kali Saya 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 souvenir Belumnya gak percaya banget sih sama Bang Haji. Tersenyum nih Bang Haji. Awas ya kalau bohong. Elah gak percaya amat sih. Gak bakalan bohong Bang Haji. Nih liat nih Bang Haji tersenyum nih. Yaudah ke dalam yuk. Ngapain sih pagi-pagi di sini? Ayo. Ayo siapa takut? Ayo.